Ibu rumah tangga yang tega berbuat kekerasan ke anak tirinya harus menjadikan sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi telah menangkap DM, karena terbukti menganehnya kedua anak tirinya di sebuah kontrakan di Celincing, Jakarta Utara. Perentapan tersangka itu dilakukan, usai penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan adanya unsur pidana. Perbuatan kekerasan oleh pelaku kepada korban ditengah rai oleh rasa kesal. Pelaku merasa kesal karena anak kandungnya kerap diganggu oleh korban sehingga membuat naik pitam. Kini kedua korban itu mengalami perawatan yang intensif di sebuah rumah sakit di daerah Koja, Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan harus dioperasi karena mengalami luka yang parah di bagian kepala. Saat kejadian, suami dari pelaku sedang berada di luar kota karena sedang bekerja. Belakangan diketahui, pelaku sering melakukan kekerasan kepada korban saat sang suami tak berada di rumah. Kekerasan antar panah ini, saat ini sudah ditanami di Polres Jakarta Utara di unit PPA. Dan untuk kedua korban, hari ini masih di rumah sakit. Dan yang satu, dalam proses operasi kepalanya. Tadi saya sudah datang ke sana, bertemu dengan dokter maupun dari pihak P3. P3, dan korban tetap masih di sana, dinemani sama orang-orang bapaknya, orang-orang bapaknya. Dan dua-duanya di rumah sakit? Ya, dua-duanya masih di rumah sakit. Ini sebenarnya si ibu ini sering tadi nggak sih melakukan pengharian ini terhadap dua anak? Dia benar nyugit ya, sering ya. Beberapa kali, sudah beberapa kali. Itu aja sih yang dijelasannya tadi saya tanya. Kalau pengakuannya, ya mungkin anak kiri ya. Ya, itu aja. Status si ibu ini sendiri apa sekarang? Sudah tersanggar. Untuk sementara motifnya apa sih Pak? Sebermana dijadi ini? motifnya kalau nggak sana dia kesel lah kalau. Karena bukan anaknya kesel sama asus itu suka ganggu anaknya si kecil. Jadi dia punya anak yang kecil dari bapak yang sama. Berarti sering mengganggu anak kandungnya gitu? Tidak, mengaklam ya. Berat ya, begitu aja. Pada saat kejadian ini, ayah korban sendiri? Lagi bekerja. Di, lagi di luar kota, di indermai. selamat menikmati